Apakah Anda pernah merasa ada sesuatu yang besar, misterius, dan penuh kuasa menunggu Anda di balik tabir kehidupan ini? Sesuatu yang datang dari masa lalu, dari akar terdalam jiwa Anda, siap untuk ditawarkan kepada Anda oleh leluhur sakti? Tapi, apakah Anda sudah siap menerima hadiah terkuat mereka? Sahabatku semuanya, leluhur kita bukan sekadar nama yang tertulis dalam pohon keluarga. Mereka adalah entitas energi yang masih memengaruhi hidup kita hingga saat ini. Bagi sebagian orang, hubungan dengan leluhur mungkin sebatas tradisi. Namun, bagi yang berada dalam perjalanan spiritual, leluhur seringkali menjadi sumber kekuatan batin, kebijaksanaan, bahkan panduan hidup. Namun, dari sekian banyak berkah yang mereka tawarkan. Ada satu hadiah yang hanya bisa diberikan jika kita sudah siap, hadiah terkuat yang akan mengubah hidup kita selamanya. Apa hadiah ini, dan bagaimana cara kita bersiap untuk menerimanya? Kita seringkali menginginkan sesuatu yang besar, penyembuhan mendalam, pencerahan spiritual, atau kekuatan mistik. Tapi hadiah semacam itu tidak datang tanpa persiapan. Hadiah terkuat dari leluhur sakti menuntut lebih dari sekadar niat baik. Ia memerlukan kedewasaan spiritual, kesiapan mental, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan karma. Masalahnya, banyak dari kita tidak menyadari apakah kita benar-benar siap. Persiapan menerima hadiah ini bukanlah hal yang mudah. Seringkali, kita dihadapkan pada ujian yang berat, baik dalam bentuk pengalaman emosional, tantangan fisik, atau konflik batin. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah siap? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima karunia terbesar ini? Hadiah terkuat dari leluhur sakti bukanlah sesuatu yang bisa kita minta dengan mudah. Ia tidak seperti kekayaan materi, kesehatan, atau kebahagiaan instan. Hadiah ini seringkali berbentuk penyembuhan mendalam terhadap karma leluhur yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Bisa jadi, itu berupa kekuatan spiritual, kebijaksanaan, atau kemampuan untuk menyelesaikan siklus kehidupan yang sulit. Namun, sebelum menerima hadiah ini, ada beberapa tanda-tanda atau tahapan yang perlu diperhatikan. Satu, munculnya ujian emosional. Munculnya ujian emosional adalah salah satu tanda awal bahwa Anda sedang mendekati hadiah terkuat dari leluhur sakti. Proses ini bisa sangat intens, karena emosi yang sudah lama terkubur mulai muncul ke permukaan. Anda mungkin merasakan kemarahan, kesedihan, ketakutan, atau rasa kehilangan yang mendalam. Emosi ini bukan kebetulan, mereka adalah manifestasi dari luka batin yang telah lama tersimpan, baik dari kehidupan Anda sendiri maupun dari karma leluhur yang diwariskan melalui garis keturunan. Setiap emosi yang muncul memberikan petunjuk tentang apa yang perlu Anda selesaikan sebelum siap menerima karunia besar tersebut. Gejola emosi ini merupakan bagian dari penyucian jiwa. Seperti pembersihan mendalam, proses ini bisa sangat sulit dan melelahkan, tetapi ia bertujuan untuk membebaskan Anda dari beban energi negatif yang tertahan. Ketika kita mengalami trauma atau ketakutan yang belum diselesaikan, jiwa kita menyimpan jejaknya yang bisa mempengaruhi keseimbangan emosional dan spiritual kita. Dalam ujian ini, Anda dipaksa untuk menghadapi, memahami, dan akhirnya melepaskan semua beban emosional yang tidak lagi melayani tujuan tertinggi Anda. Pada titik, inilah ujian emosional menjadi jembatan menuju pertumbuhan spiritual yang lebih dalam. Melalui menghadapi rasa sakit ini dengan kesadaran dan keberanian, Anda membuka jalan bagi penyembuhan yang sejati. Hanya dengan melalui proses ini, Anda bisa mencapai tingkat kesiapan untuk menerima hadiah dari leluhur sakti. Hadiah tersebut membutuhkan ruang dalam jiwa yang telah dibersihkan dan siap menerima energi baru yang lebih kuat dan murni. 2. Panggilan untuk melayani Panggilan untuk melayani dari leluhur sakti seringkali muncul dalam bentuk dorongan batin atau intuisi yang kuat. Ini adalah saat di mana Anda merasa terdorong untuk menyelesaikan masalah yang tampaknya tidak hanya milik Anda sendiri, tetapi juga berasal dari masa lalu keluarga atau leluhur Anda. Misalnya, Anda mungkin menyadari adanya pola kebiasaan atau perilaku negatif yang terus berulang dalam keluarga, seperti konflik, penyakit emosional, atau trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Leluhur Anda mungkin memanggil Anda untuk menjadi jembatan penyembuhan, memutus rantai tersebut, dan mengakhiri siklus yang telah berlangsung terlalu lama. Dalam proses ini, Anda berperang sebagai penerus karma leluhur yang membawa tanggung jawab besar. Namun, ini bukanlah beban, melainkan sebuah kesempatan untuk melakukan penyembuhan pada level yang mendalam. Saat Anda merespon panggilan ini, Anda mungkin merasa perlu menggali lebih dalam, mempelajari sejarah keluarga, mengenali luka-luka batin yang belum sembuh, atau bahkan melakukan ritual penyembuhan. Melalui tindakan ini, Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga membantu leluhur yang mungkin masih terikat pada karma tersebut. Proses penyembuhan ini juga berpotensi memberi keturunan masa depan jalan yang lebih ringan dan terbebas dari beban yang sama. Leluhur sakti bekerja melalui Anda sebagai alat penyembuhan yang lebih besar. Tugas ini membutuhkan ketekunan dan kesadaran, karena Anda sedang bekerja dengan energi masa lalu yang kuat. Panggilan untuk melayani ini adalah bentuk penghormatan dan rasa cinta dari leluhur, yang percaya bahwa Anda adalah orang yang cukup kuat dan bijaksana untuk membawa transformasi. Menyelesaikan masalah yang belum tuntas ini memungkinkan Anda dan leluhur Anda berkembang bersama ke tingkat yang lebih tinggi, membuka jalan bagi hadiah spiritual yang lebih besar. 3. Penerimaan tuntutan karma Penerimaan tuntutan karma adalah salah satu bagian tersulit dalam perjalanan menuju hadiah dari leluhur sakti. Karma leluhur seringkali berbentuk pola-pola negatif yang berulang, seperti kemiskinan, penyakit, atau konflik keluarga yang tampaknya terus menurun dari generasi ke generasi. Ketika Anda dipanggil untuk menerima hadiah terkuat dari leluhur, Anda juga harus siap menerima beban karma yang datang bersamanya. Ini berarti menghadapi dan menyadari bahwa Anda tidak hanya menanggung beban pribadi, tetapi juga menyerap karma kolektif dari garis keturunan Anda. Untuk bisa menyembuhkan karma leluhur, pertama-tama Anda harus mengakui keberadaan dan dampaknya dalam hidup Anda. Banyak orang merasa terguncang saat menyadari bahwa beberapa tantangan dalam hidup mereka sebenarnya adalah bagian dari warisan karma yang belum terselesaikan. Proses ini melibatkan penyembuhan luka lama yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Namun, ini juga kesempatan untuk mengubah jalur karma tersebut, memutus rantai negatif yang telah lama mengekang generasi sebelumnya. Ini bisa melibatkan perubahan pola pikir, memperbaiki hubungan, atau bahkan melakukan ritual pembersihan spiritual. Setelah Anda mampu menerima dan menyembuhkan karma ini, Anda membuka diri untuk menerima hadiah terkuat dari leluhur sakti. Karma yang telah diatasi dan disembuhkan menciptakan ruang untuk energi yang lebih positif dan transformatif masuk dalam hidup Anda. Melalui proses ini, Anda tidak hanya membantu menyelesaikan karma leluhur, tetapi juga memberikan kesempatan bagi diri Anda dan keturunan masa depan untuk hidup dalam keadaan yang lebih bebas dan penuh potensi. Hasil akhirnya adalah transformasi besar yang memurnikan garis keturunan Anda dan membawa berkat dari leluhur yang telah dibebaskan dari beban masa lalu. 4. Transformasi Batin Transformasi batin adalah inti dari perjalanan spiritual menuju penerimaan hadiah terkuat dari leluhur sakti. Setelah melalui ujian emosional, menerima panggilan untuk melayani, dan menyembuhkan karma leluhur, seseorang akan mengalami perubahan mendalam dalam diri mereka. Transformasi ini biasanya terjadi dalam bentuk kebangkitan kesadaran yang lebih tinggi. Anda mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda, lebih peka terhadap energi, simbol, dan pola di sekitar Anda. Hal-hal yang dulunya tampak biasa menjadi penuh makna, dan Anda mampu memahami hubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual dengan lebih jelas. Dalam fase transformasi batin ini, kemampuan intuitif Anda meningkat secara signifikan. Anda mungkin mulai membaca tanda-tanda dari alam, seperti perubahan cuaca, pergerakan binatang, atau simbolisme alam, sebagai pesan yang diberikan oleh alam semesta atau leluhur. Anda merasa lebih terhubung dengan alam sekitar dan bisa merasakan energi yang mengalir melalui segala sesuatu di alam semesta. Pada tingkat ini, Anda mungkin juga merasakan kehadiran entitas spiritual, baik itu leluhur atau makhluk lain dari dimensi yang lebih tinggi, yang memberikan bimbingan dan perlindungan. Hadiah terkuat dari leluhur sakti datang setelah transformasi batin ini, karena Anda sekarang telah menjadi kanal yang lebih bersih dan lebih terbuka bagi energi spiritual yang lebih tinggi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan leluhur atau entitas spiritual seringkali menjadi bagian dari hadiah ini. Dengan transformasi batin yang sudah terjadi, Anda tidak hanya menerima hadiah, tetapi juga memiliki kebijaksanaan untuk menggunakan kekuatan ini dengan penuh tanggung jawab. Transformasi ini mengubah hidup Anda secara permanen, membawa kedamaian, kejelasan, dan kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan. Momen kunci dalam perjalanan ini adalah saat Anda menyadari bahwa hadiah dari leluhur bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Ia membutuhkan pengorbanan, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin muncul. Ketika momen penerimaan itu tiba, Anda akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah perasaan bahwa Anda telah terhubung kembali dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda. Hadiah ini bisa datang dalam bentuk penyembuhan emosional, pengampunan leluhur, atau bahkan kekuatan batin yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Hadiah terkuat dari leluhur sakti bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan cepat atau mudah. Ia membutuhkan persiapan mental, emosional, dan spiritual yang mendalam. Namun, bagi mereka yang telah menempuh perjalanan ini dengan penuh kesabaran dan keberanian, hadiah ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Jika Anda merasa telah menjalani berbagai ujian hidup, jika Anda telah menghadapi karma leluhur dengan hati terbuka, mungkin ini saatnya untuk menerima hadiah tersebut. Apakah Anda siap untuk menerima hadiah terkuat dari leluhur sakti? Bagikan pengalaman spiritual Anda di kolom komentar dan ceritakan apa yang telah Anda pelajari dari leluhur Anda. Atau, jika Anda merasa belum siap, jangan ragu untuk mencari bimbingan spiritual lebih lanjut. Perjalanan ini mungkin berat. Tapi hadiah yang menunggu Anda sangatlah berharga.